Oke guys, disini kita akan coba tes di Poco F3 untuk security versi 7.8.4 ekor 1.2 ya Di video sebelumnya yang sudah kita coba tes di Snapdragon 800 dan di Snapdragon 700 series ya Oke jadi performanya teman-teman bisa dilihat aja disana Tapi untuk meyakinkan lagi teman-teman kalau di unit saya bagus atau tidak Dan itu memang harus dicoba cuy Kalau nggak dicoba susah saya juga nyimpulinnya Karena ya itu kalau aplikasi-aplikasi seperti ini harus dicoba nanti dirasakan di device masing-masing Karena terkadang suka berbeda cuy gitu ya Nah disini saya coba di Poco F3 Snapdragon 870 dan sudah di MIUI 14 Android 13 ya Kita akan coba tes nih cuy bagaimana nih ya performanya Nah kalau kita coba lihat masuk di dalam aplikasinya ya seperti ini Tampilannya mirip seperti di Poco X3 Pro ya Seperti ini dan disini sudah menggunakan bahasa Indonesia pastinya ya Ekor 1.2 ini tuh memang ya bahasa Indonesia cuy global stabil ya Seperti itu ya Oke langsung aja disini kita coba masuk ke dalam game turbo nya terlebih dahulu Kita coba lihat ya disini Kalau kita coba perhatikan untuk GPU setting dia permanen ya Aman aman sekali disini ya Seperti ini mode pro settingan juga nggak berubah Jadi begitu cuy Sudah di setiap device itu kadang berbeda ya Respon dari aplikasi security nya Gitu ya Nah disini kebetulan bagus nih di Poco X3 Nanti kita langsung saja masuk ke dalam gameplay daripada Genshin Impact Dan misalkan teman-teman ingin coba atau penasaran gitu ya Atau sebenarnya request aja di kolom komentar Setiap kali saya coba tes security itu teman-teman ingin cobanya saya itu tes di game apa gitu ya Bisa aja di komen di kolom komentar ya Nanti request nya Oke tapi disini seperti biasa yang wajibnya itu Kita coba tes di Genshin Impact terlebih dahulu Karena disini kita bisa tahu ya Kalau security ini tuh di limit atau tidak Hanya di game Genshin Impact setahu saya gitu ya Oke langsung aja nanti kita masuk ke dalam gameplay dari Genshin Impact Oke guys disini saya sudah masuk di dalam game Genshin Impact ya Ini di Poco F3 saya cuy Oke ya sudah masuk dan dia stabil di 58-60 fps Jadi disini sama sekali gak ke limit cuy performanya Mantap ya untuk di Poco F3 ya cuy Itu dia makanya suka berbeda gitu kan Di X3 Pro dia ke limit malah aduh ini kurang bagus gitu kan Versi ini di sana gitu kan Ah gak bagus lah pokoknya gitu teman-teman ya Teman-teman bisa di cek aja video saya sebelumnya Kalau disini bagus dia Tapi di Poco X3 NFC atau di Snapdragon 700 sebelumnya itu bagus cuy Kan anehnya makanya saya simpulkan sekali lagi Apeka security ini harus dicoba cuy ya Kalau yang komen di kolom komentar bang Kalau di hape ini gimana bang Kalau di hape ini gimana Kesimpulannya memang harus dicoba gitu cuy Harus dicoba ya terutama di device Xiaomi Ini khusus Xiaomi ya cuy ya Oke Nah kalau kita coba lihat disini Di bagian bilah sisinya Oke bilah sisi buka gak Nah kebuka pastinya ya aman disini Bilah sisi aman Untuk fitur-fiturnya juga disini aman Komentar di dalam games ada juga ini Kecerahan kita tinggal atur aja nih Kalau misalkan terlalu terang gimana gitu ya Oke timer pengubah suara pastinya ya Ini belum saya coba ini di beberapa security Disini pastinya bisa juga cuy Kita coba aja nih ya Kalau teman-teman penasaran Suara robot biasanya saya coba tes Cek tes 1, 2, 3 Mantap cuy Ya seperti itulah ya Intinya kalau dipakai di game Seperti di pubg mobile Ataupun di itu bisa sih Untuk pengubah suara Oke kemudian disini ada voting window Ya disini sekarang sudah bisa lagi Untuk google chrome Kita bisa buka google chrome cuy Mantap sekali ya Ini dia Kemudian juga disini kita bisa buka apa lagi nih Ya contoh Disini ada facebook tuh Ya support disini cuy Mantap ini ya Nah ini teman-teman bisa dicoba aja tuh ya Nah gitu teman-teman Atau kita tambahkan nih Apa yang ingin kita buat jendela mengambang Atau voting window TikTok ya TikTok bisa juga cuy Kita tambahkan TikTok nih ya Oke kita selesai aja dulu Kemudian kita coba lagi buka Nah kita coba buka TikTok cuy Nah tapi disini saya gunakan mode focus ya Karena takutnya ada notifikasi dan lain sebagainya Jadi saya pakai mode focus Nah teman-teman nanti bisa dicoba aja ya Bisa cuy untuk voting window Mantap lah ya Seperti itu Oke sekarang kita coba ini performanya seperti apa ya Di Genshin Impact Ya Oke jelas ya Ini lihat ini stabil cuy tuh Stabil ya Mantep lah ya Nggak diragukan lagi Gitu kan Jadi F5 Libas Ya gitu coy Sebelumnya yang terjadi perbedaan tuh Memang di Snapdragon 800 Atau di Poco S3 Pro Dan di Poco S3 NFC Seperti itu Nah senjata makan tuwan loh Waduh Sudah selesai tuh Ledak ya Masih ke setrum ya Oke guys ya FVS nya masih stabil lah Masih enak coy disini Aman ya Seperti itu Untuk di Poco S3 ya Nah kita coba di game apa nih Kayaknya udah cukup dah ya Di S3 memang dilibas habis lah Semuanya Jadi nanti Kalau misalnya ada update lagi Security teman-teman bisa komen di kolom komentar Game apa yang perlu Saya coba tes di security Terbaru Nanti selanjutnya coy Oke ya Itu aja mungkin Semoga bermanfaat Dan ada informasi yang teman-teman bisa petik Sampai ketemu lagi Di konten atau di video selanjutnya Jangan lupa Bantu like nya coy Biar saya tetap semangat ya Oke 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 Jangan lupa like ya